Dugaan skandal nikah siri anggota DPRD mensuji dengan Oknum Kepala Desa menjadi istri ketiga. Skandal pernikahan siri seorang anggota DPRD Komisi 2 Partai Nasdem Kabupaten mensuji Hotmarina Harahap SE. Skandal pernikahan siri seorang anggota DPRD Komisi 2 Partai Nasdem Kabupaten mensuji Hotmarina Harahap SE dengan Oknum Kepala Desa Bujung Buring yang menjadi istri ketiga. Menurut keterangan Agus, selaku Kepala Desa Bujung Buring yang menikahi Ibu Hotmarina menemui awak media jejak kasus TV di Cafe Tasya Unit 2 jam 17.00 kurang lebihnya Agus atas nama Kepala Keluarga dan Ibu Hotmarina sebagai istri menjelaskan. Bahwa pernikahan dengan Ibu Hotmarina sudah menikah secara agama Islam, jelasnya, namun secara administrasi atau catatan sipil masih dalam proses terang. Dan Saudara Agus juga meminta kepada awak media untuk nge-backup masalah ini supaya tidak berkembang ke publik. Namun permohonan Saudara Agus tidak dikabulkan oleh awak media tersebut hingga berita ini dipublis. Hotmarina Harahap SE, seorang anggota Dewan Periode 2019-2024 dari fraksi Nasdem, sulit ditemui dan dihubungi hanya via WhatsApp-nya saja. Dan pernikahan ini terjadi sedek Hotmarina dilantik menjadi anggota DPR di Kabupaten Masuji. Namun masyarakat Masuji Lampung dan sekitarnya masih belum yakin terhadap kejadian itu. Dan partai politik pun tidak tahu atas kejadian anggotanya yang melakukan pernikahan siri terhadap suami orang yang sah tersebut. Ketua DPRD Kabupaten Masuji Elviana saat dikonfirmasi oleh wartawan di kantornya pun mengaku belum mengetahui atas kejadian pernikahan anggotanya. Elviana menyampaikan kepada wartawan dan akan segera dilakukan pemanggilan terhadap Hotmarina melalui Ketua Komisinya untuk diminta keterangan terkait isu nikah sirinya. Hotmarina S.O. seorang anggota dewan dari fraksi Nasdem pabila benar terbukti melakukan pernikahan siri maka dia melanggar kode etik profesinya dan melanggar Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Cahyo, pria sakti JKTV Lampung, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.